Susu kental manis meskipun menggunakan kata susu, namun nampaknya kandungan gizi susu yang dibutuhkan oleh konsumen, khususnya anak-anak nih masih sangat minim nih. Dan Bepom baru saja mengeluarkan surat edaran terkait larangan untuk penggunaan visual ya terhadap produk SKM ini. Nah sekarang saya mau jalan nih ke beberapa pasar yang ada di Jakarta, kita lihat ya apakah masih ada produk-produk SKM nih yang tidak sesuai dengan surat edaran Bepom. Saya pun menelusuri keberadaan produk kental manis ini ke sejumlah pasar dan sualayan di daerah Jakarta Timur dan juga daerah Jakarta Selatan. Seperti yang kita ketahui dalam surat edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan, 4 larangan tercantum yakni dilarang menampilkan anak berusia di bawah 5 tahun, penggunaan visualisasi susu kental dan analognya yang disetarakan dengan produk susu sebagai pelengkap zat gizi, penggunaan gambar susu cair atau dalam gelas, serta tidak menayangkan iklan saat jam anak-anak. Di sini ada dua merek susu kental manis yang berbeda, kita lihat secara kasat mata ya. Yang merek pertama ini masih ada tulisan susu kental manis lemak nabati, sedangkan untuk merek yang kedua ini ditulis sebagai krimer kental manis. Nah kalau dilihat secara kasat mata ya, sebenarnya si krimer kental manis ini tidak ada tulisan susu sama sekali, dan di sini juga sudah ada peringatan, perhatikan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Nah untuk merek yang pertama, meskipun terlihat ada tulisan susu kental manis, namun ada peringatan juga di situ, perhatikan tidak cocok untuk bayi sampai dengan usia 12 bulan. Namun masih ada visual yang menggambarkan seakan-akan susu ini seperti produk susu sesungguhnya yang diseduh nih. Jadi ini masih ada gambarnya ya. Kita lihat yang lain. Tidak hanya itu, dua dari lima merek yang saya temukan masih menggunakan visualisasi susu cair dalam gelas, sedangkan tiga di antaranya masih menggunakan visual anak-anak, meski bukan di bawah umur lima tahun. Seperti apa ya tanggapan masyarakat? Apakah mereka sudah tahu polmek ini? Enggak, setahu aku mah itu mengandung susu segar dari sapi. Tanggapan kita susu kental manis itu sudah dari susu murni sapi gitu. Ya tahu sih, orang ini susu bilangnya sih klimer, jadi yang konsumsi istilahnya itu buat roti sama ini buat es campur gitu. Kalau untuk bayi sih enggak ada, yang beli buat bayi enggak ada. Tahu, ini memang susu ini kebanyakan dipakainya bukan buat dikonsumsi, tapi kebanyakannya dipakai untuk bahan-bahan kue. Paling ya untuk dikonsumsi hanya sekedar sekedar warung kopi aja. Sejauh ini, tiga dari lima merek SKM telah ikuti aturan tertulis dari surat edaran Bepom. Selain itu, susu kental manis juga tidak dianjurkan sebagai konsumsi utama atau untuk diseduh. Namun SKM ini layaknya sebagai pelengkap, seperti pemanis di kue maupun es buah. Di Agita, Aris Tio Rusmana melaporkan untuk NET.